Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa berjumpa lagi bersama saya, Fibi Srayu Anita dalam Jurnal KOTIM Informasi mengenai Kabupaten Kota Waring Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda Berikut informasi selengkapnya DPRD Kota Waring Timur meminta bahwa selu aktif melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pilkada Dirinya menegaskan pentingnya pengawasan ketat terutama pada wilayah desa Demi memastikan pilkada 2024 berjalan kondusif Melalui rapat koordinasi bersama stakeholder Bawaslu, Kota Waring Timur Rabu kemarin menggelar sosialisasi terkait aturan-aturan kampanye Baik melalui alat peraga kampanye maupun tatap muka Kegiatan itu mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kota Waring Timur, Rimbun Yang hadir dalam kegiatan tersebut Ia berharap kegiatan tersebut bisa dilaksanakan hingga ke tingkat desa Menurutnya, desa merupakan wilayah yang rawan terjadi gesekan Sehingga sosialisasi di tingkat desa sangat perlu dilakukan Rimbun juga menyampaikan agar menjalankan tupoksinya Bawaslu Diminta agar aktif dalam melakukan pencegahan pelanggaran Serta tegas melakukan penindakan jika terjadi adanya pelanggaran Ya, yang pasti kita untuk mencegah Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya Bawaslu Pasti kita minta bagaimana bisa aktif dalam pencegahan Pelanggaran dan juga tegas Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses Atau dari partai politik Baik pendukung untuk gubernur dan wakil gubernur Presiden Kelimatan Tengah Juga bupati dan wakil bupati kebupatan Ketentium Kita sama-sama punya tanggung jawab Dan juga sama-sama punya tugas dan fungsi Terutama kita bagaimana menyukseskan Perkada ini Supaya bisa sukses dengan baik Dan juga untuk menjaga daerah Unusif ke daerah yang terpenting Rimbur menegaskan Pihaknya sebagai lembaga legislatif siap mendukung Bawaslu Termasuk untuk turun ke lapangan dalam melakukan sosialisasi Masud Badarudin, Hayat TV Seorang pelaku begal di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Nekat merampas sepeda motor milik seorang wanita Namun naas warga yang menyaksikan kejadian Langsung mengejar dan berhasil menangkap pelaku Karena geram warga pun menghajar pelaku Peristiwa perampasan sepeda motor tersebut Terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Sampit Saat itu pelaku merampas sepeda motor korban Yang berhenti di pinggir jalan karena ada kemacetan Warga yang menyaksikan kejadian itu Berusaha menggagalkan aksi pelaku Namun pelaku yang membawa senjata tajam Dapat kabur membawa sepeda motor korban Tidak berhenti sampai di situ Warga terus mengejar pelaku Naas bagi pelaku Ia justru masuk ke sebuah gang buntu Dan berhasil ditangkap warga Warga yang geram dengan ulah pelaku Langsung menghajarnya hingga babak belur Teman korban yang juga menyaksikan kejadian itu Menduga pelaku sebelumnya telah melakukan Pembegalan sepeda motor di tempat lain Namun aksinya berhasil digagalkan warga Pelaku kemudian kabur dengan berjalan kaki Hingga akhirnya merampas sepeda motor korban Kejadiannya tadi memang banyak orang rame sih bang Di jalan General Sudirman Memang sebelumnya si begalnya itu Udah ketahuan lah sama warga Cuman karena posisi teman saya memang Agak kepepet-kepepet sama truk Akhirnya untuk melarikan diri Si begalnya itu langsung ngambil Ngambil motor teman saya Karena kan posisi kuncinya memang ada di motor juga tuh Ketika udah dibawa Kita kejar tuh dari General Sudirman Kemudian lewat ke Jalan Pramuka Kemudian akhirnya ketemu dan Kenanya di Jalan Ragatis Kalau misalkan untuk korban sih Memang gak ada kendala apapun Maksudnya gak ada luka-luka apapun Cuman memang masih terlalu mebarat ya Sama yang memang motornya juga rusak-rusak banget lah Ini kami masih nunggu Impel bilanju sih dari pihak kepolisian Kayaknya itu buat dipakai untuk ini aja sih bang Untuk kabur Karena memang yang kelihatan mungkin lebih lemah kan disitu ada wanita aja nih Nah memang kan pasti takut lah teman saya Karena si begalnya itu bawa pakang Aksi pembegalan itu Sekarang telah ditangani aparat Polres Kota Waringin Timur Pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut Belah diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Dengan menjalani proses hukum lebih lanjut Masud Badarudin, Hayat TV Fraksi PDIP DPRD Kota Waringin Timur Menyoroti kenaikan komponen penerimaan pembiayaan Dalam RAPBD tahun anggaran 2024 Yang mengalami kenaikan signifikan Perlu adanya penjelasan pemerintah daerah terkait hal itu Untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan transparan Salah satu poin penting dalam RAPBD Yang menjadi sorotan praksi PDIP DPRD Kota Waringin Timur Adalah penerimaan pembiayaan yang mengalami kenaikan signifikan Dari Rp61 miliar menjadi Rp234 miliar Untuk itu praksi PDIP melalui pandangan umumnya yang disampaikan oleh Sekretaris Praksi PDIP Muhammad Hafiz meminta agar pemerintah daerah menjelaskan secara rinci terkait pemanfaatan tambahan dana tersebut Menurut Muhammad Hafiz, peraturan daerah tentang APBD merupakan kerangka kebijakan publik Yang mengatur hak dan kewaziban pemerintah daerah serta masyarakat APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan prinsip efektif, efesien, transparan, dan bertanggung jawab Dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat Muhammad Hafiz menegaskan, perubahan APBD merupakan respon pemerintah daerah Terhadap perkembangan terbaru yang dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan APBD Oleh karena itu, perubahan APBD memerlukan evaluasi menyeluruh Fraksi Golkar DPRD Kota Waring Timur menyoroti minimnya pencapaian pendapatan daerah tahun 2024 Pemerintah daerah diminta memaparkan progres program dan realisasi anggaran 9 bulan terakhir Yang menurutnya masih jauh dari target Hal itu disampaikan oleh Ketua Praksi Golkar DPRD Kota Waring Timur, Abdul Kadir Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum praksi Dirinya menyampaikan, dalam pedato pengantar Bupati Kota Waring Timur Terkait usulan RAPBD perubahan 2024 Belum ada penjelasan pencapaian program dan anggaran Baik secara kuantitatif maupun kualitatif Kadir menekankan pentingnya transparansi terkait kinerja anggaran yang telah digunakan selama 9 bulan terakhir Menurutnya, informasi tersebut diperlukan sebagai pijakan untuk membahas usulan perubahan anggaran Kadir mengungkapkan kekhawatiran terkait rendahnya realisasi pendapatan daerah Yang tercatat di dashboard Bapendak Kotim Dari target pendapatan sebesar Rp2,4 triliun Realisasinya baru mencapai 69,6% Termasuk pendapatan asli daerah yang masih sangat rendah Dari target sebesar Rp585 miliar baru terrealisasi 40,45% Praksi Golkar berharap pemerintah daerah bisa memberikan penjelasan dan solusi kongret Untuk meningkatkan realisasi pendapatan dalam waktu yang tersisa Kadir menegaskan bahwa peningkatan kinerja anggaran dan pendapatan Bukan hanya soal memenuhi target tetapi juga memastikan manfaat langsung bagi masyarakat Masud Badarudin, Hayat TV Malam penuh semangat selasa malam menyelimuti lapangan Stadion 29 November Sampit Kabupaten Kota Waringi Timur Konser NDX AK berhasil menyedot sekitar 20 ribu penonton Yang tumpah ruah memenuhi setiap sudut stadion Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur mengingatkan pasangan calon kepala daerah tidak memasang alat peragak kampanye sembarangan. Jika dugaan pelanggaran itu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, pasangan calon bisa didiskualifikasi. Sejak dimulainya masa kampanye pemilihan kepala daerah, APK bermunculan dengan jumlah yang terus bertambah, baik APK pasangan calon bupati dan wakil bupati maupun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Untuk itu Bawaslu, Kota Waringin Timur menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder serta partai politik dan tim kampanye Paslon. Rapat pada Rabu ini membahas aturan-aturan yang harus ditaati dalam pemasangan APK. Komisioner Bawaslu Kota Waringin Timur Salim Basyaib menegaskan pasangan calon memasang APK di luar titik yang telah ditentukan, termasuk jumlah dan ukuran APK harus sesuai dengan ketentuan. APK juga tidak boleh dipasang di fasilitas pendidikan, pemerintahan, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Pelanggaran terhadap aturan pemasangan APK, termasuk dalam pelanggaran administratif, jika ditemukan pelanggaran, itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, pasangan calon dapat dikenakan sanksi diskualifikasi. Ketika pelanggaran administrasi itu dianggap TSM, itu juga akan jadi patal bagi si pasangan calon. Ketika kami menemukan pelanggaran itu di beberapa titik wilayah, anggap 70% dari KOTIM, itu bisa jadi TSM. Dan ketika TSM, konsekuensinya adalah diskualifikasi pasangan calon. Saat ini Bawaslu telah mendata seluruh APK yang terpasang di Kota Waringin Timur dan menemukan banyak pelanggaran. Bawaslu mengimbau pasangan calon agar secara mandiri menurunkan APK melanggar aturan. Jika tidak, Bawaslu akan melakukan penertiban yang rencananya dilaksanakan serentak se-Kalimantan Tengah. Warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur antusias mendapatkan paket sembako murah yang diadakan oleh pemerintah daerah setempat. Warga merasa terbantu karena mereka bisa menghemat pengeluaran. Penyaluran paket sembako murah oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pemerintah Kota Waringin Timur dipusatkan di kawasan Taman Kota Sampit pada Rabu pagi. Warga secara bergiliran membeli paket sembako dengan menunjukkan kupon yang telah mereka dapatkan dari pihak pelurahan. Paket sembako terdiri dari 1 kg gula pasir, 1 kaleng susu, 1 liter minyak goreng, 1 bungkus kopi bubuk, dan 5 kg beras. Paket sembako yang di pasaran diperkirakan mencapai 150 ribu rupiah. Saat itu, warga hanya membelinya dengan harga 50 ribu rupiah. Agak lebih murah di sini kan, kan satu paketnya 50 ribu, di anukan sampai 150 ribu kan, jadi membantu. Apa ada isinya paket 50 ribu itu? Ada gula 1 kg, susu 1 kaleng, terus minyak goreng 1 botol, ada kopi, sama beras 5 kg. Bu, dengan kegiatan seperti ini, apa yang ibu harapkan? Kalau bisa adalah seperti ini lagi gitu, kalau bisa itu merata. Soalnya kan saya baru ini juga dapatnya, sebelum-sebelum enggak pernah. Ini tadi pakai sistem kupon atau gimana? Sistem kupon ini. Di lokasi yang sama juga diadakan pasar pangan murah yang menjual berbagai komoditas, mulai dari sayur-mayur, telur, beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan lainnya. Selain membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga murah, kegiatan ini juga disambut baik oleh para petani dan distributor yang dilibatkan langsung dalam kegiatan pasar pangan murah tersebut. Ya Alhamdulillah bisa membantu masyarakat gitu, supaya ada kesetaraan kita untuk ketahanan tangan lah. Kita memang ada kelopotan di kita, tapi saya sendiri memang, kalau memang di kami sendiri tidak ada, kami terpaksa ngambil di anggota. Kalau yang hari ini digunakan dari mana? Dari saya sendiri. Apa aja Pak yang hari ini digunakan? Hari ini kita sayur-mayur seperti ferong, cabai, dan sayur-mayur seperti bayang potong, kawi, celadak, itu dari kami. Pak, kalau untuk harga seperti apa Pak? Kalau harga kita patok serba Rp5.000 perikat. Perikat Pak ya? Pak, untuk itu memang harga di tingkat petani atau itu harga di pasaran sebenarnya? Itu masih harga di tingkat petani. Kalau di harga di pasaran mungkin ya lebih Rp2.000 atau berapa. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah harga barang kebutuhan pokok yang terus meningkat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik, khususnya bagi para kontributor multimedia center atau MMC Kabupaten Kota Waringin Barat, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, menggelar workshop peningkatan SDM dengan peserta 53 orang dari seluruh kontributor MMC di semua instansi yang ada di Kobar. Kegiatan workshop peningkatan SDM kontributor MMC Kota Waringin Barat ini mengambil tema membangun kreativitas dan inovasi untuk konten multimedia berkualitas. Tujuan di dalam kegiatan ini adalah untuk memberikan pelatihan teknis kepada para kontributor agar dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola komunikasi publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Materi yang diberikan meliputi teknik penulisan berita, pembuatan infografis, serta jurnalisme digital dasar yang dirancang untuk menunjang kinerja mereka dalam penyebaran informasi publik. Selain narasumber dari internal mereka, Panitia juga menggandeng pemateri dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Waringin Barat, POKJA Organisasi Pendidikan dan Pelatihan. PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Waringin Barat, Alvan Kusnaini, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya meningkatkan profesionalitas para kontributor MMC. Dengan semakin tingginya kebutuhan akan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2018, para kontributor diharapkan mampu menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan profesional. Acara kegilan box of war ini, tujuannya adalah untuk memberikan, meningkatkan kompositas teman-teman kontributor MMC, Kota Waringin Barat, sehingga bisa lebih beradaan membuat kebutuhan dan menyajikan berita itu bisa mudah dipahami dan terinformasi dengan baik kepada masyarakat. Karena era digitalisasi ini kan tidak bisa kita kunjuri, tadi disampaikan oleh Pak Asisten Administrasi Umum, bahwa ada masyarakat ini dengan mudahnya untuk memberikan informasi terkait dengan hal-hal yang keseharian. Nah, jangan sampai informasi informasi yang disampaikan masyarakat ini dan menyajikan berita dengan lebih baik dan seimbang kemakannya. Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Syahrudin, yang mewakili PJ Bupati Kota Waringin Barat, Budi Santosa, turut menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Dimana menurutnya workshop ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas komunikasi dan penyebaran informasi di era digital saat ini. Kegiatan tersebut mencerminkan semangat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat di tengah gencarnya berbagi informasi dan berita dari masyarakat. Syahrudin juga menekankan pentingnya kemampuan adaptasi terhadap teknologi informasi di era digital ini. Menurutnya teknologi multimedia membuka berbagai peluang sekaligus tantangan dalam hal penyampaian informasi. Oleh karena itu, workshop ini dirancang untuk membekali para peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi multimedia untuk menginformasikan masyarakat secara menarik dan efektif. Selain teknik penulisan yang baik, peserta juga diajak untuk memperdalam strategi distribusi informasi yang tepat sasaran. Materi yang disampaikan diharapkan mampu membantu para peserta menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Tim Liputan SBTV Sebanyak 50 peserta yang berasal dari kelompok pembudidaya Alpukat, para penyuluh pertanian pendamping, para guru SMK yang ada di Kobar antusias mengikuti kegiatan pelatihan budidaya Alpukat yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat. Budidaya Alpukat di Kota Waringin Barat merupakan sub-kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian oleh Dinas Pertanian Holtikultural Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pelatihan budidaya Alpukat ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan kosong yang tidak dimanfaatkan, agar dapat kembali produktif sehingga turut menambah pendapatan warga. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kota Waringin Barat, Adi Budiarto menjelaskan, budidaya Alpukat ini sedang berkembang dan banyak menanam di masyarakat Kota Waringin Barat, namun seringkali mereka kesulitan dalam membuahkan. Oleh sebab itu, dalam pelatihan ini ditekankan pada teknik pruning, pemangkasan, dan pembuahan dengan narasumber yang sudah berpengalaman dari Wonosobo, Jawa Tengah. Peserta yang berjumlah kurang lebih 50 orang dari kelompok pembudidaya Alpukat, kemudian para penyuluh pertanian pendamping, dan guru-guru SMK ini sangat antusias mengikuti pelatihan berupa teori dan praktek pada sore harinya. Kegiatan ini dilakukan selama satu hari, bertempat di salah satu hotel di Kota Pangkalan Bun pada Rabu 16 Oktober 2024. Selain itu, tujuan dari pelatihan ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, bagaimana mudidayakan Alpukat secara baik dan benar. Hari ini kami dari Dinas Pertanian dari Bidang Hortikultura mengadakan pelatihan teknis budidaya Alpukat. Karena Alpukat ini sedang berkembang di masyarakat, namun seringkali mereka kesulitan dalam hal membuahkan. Maka kali ini dalam pelatihan ditekankan pada teknik pruning, pemangkasan, dan pembuahan dengan narasumber yang sudah berpengalaman dari Wonosobo, Jawa Tengah. Tujuan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, bagaimana budidaya Alpukat secara baik dan benar. Yang kedua, menumbuhkan dan merangsang animo masyarakat untuk kembali bertanam Alpukat. Karena Alpukat ini, kita dari Dinas Pertanian ingin mengwujudkan Kota Wembat ada sebuah kampung namanya Kampung Alpukat. Jadi kegiatan ini nanti kami tindaklanjuti, ada beberapa kelompok tani yang mengusulkan bantuan hibah. Salah satunya dari desa sebuai dan sebuai timurnya. Nah, dua desa ini akan kami jadikan sebuah sentra, Alpukat yang suatu saat bisa muncul ide sebagai sebuah agro-wisata. Adi Budiaroto berharap setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat menerapkan materi yang sudah diajarkan untuk diimplementasikan di tempat atau lahan pertanian masing-masing. Serta mengembangkan jaringan usaha yang pada akhirnya dapat mencetak sentral komoditas unggulan baru di setiap daerah, sehingga buah Alpukat menjadi salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jamri SBTV Demikian pemirsa berita dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Serayu Anita, mewakili jajaran yang bertugas, mohon nudur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!